Intro Hi everyone, welcome back to my channel Jadi di video aku kali ini Aku akan bikin one brand makeup tutorial Dan brandnya adalah Too Cool For School Dan makeup hari ini adalah Glamrock Makeup Jadi aku terinspirasi Dari nama makeup line-nya Too Cool For School kali ini Yaitu Glamrock Dan ini adalah hasilnya Kalau gitu kita langsung Saja mulai ke tutorialnya Oke Jadi aku sudah ikat rambut aku Dan aku akan mulai dengan menggunakan primer Aku sebarkan primernya Ke seluruh wajah aku Dan ditutupnya ini itu ada Tambahan primer lagi Jadi ini tuh kayak balm gitu Fungsinya untuk menutup pori-pori kita Jadi ini aku pakai di bagian Dimana pori-pori aku yang besar Seperti pipi dan hidung Selanjutnya aku akan menggunakan BB cream untuk look kali ini Lalu aku dab-dab ke seluruh wajah Dan aku blend semuanya dengan beauty blender Oh iya mungkin beberapa dari kalian Taunya Too Cool For School ini adalah brand Korea Tapi brand desainernya ini dari London New York loh Setelah selesai dengan BB cream Aku menggunakan concealer yang terletak di tutupnya Jadi ini aku dab-dab lagi di bagian-bagian yang perlu aku conceal Seperti merah-merah jerawatku Dan juga kantung mata aku Dilanjutkan dengan highlight Jadi ini aku taruh di hidung dan juga di cheekbone Baru aku set semuanya dengan bedak padat Untuk sponge-nya pun halus banget Nggak seperti sponge badak padat pada umumnya Dan disini aku tap-tap aja Supaya dia nge-cover Lalu dilanjutkan dengan contouring Aku mencampurkan ketiga warna dari contour ini Untuk contour wajah aku Karena aku mau hasilnya tuh lebih tebal Nah untuk kalian yang mau hasilnya natural Bisa menggunakan warna satuan dari palette ini Setelah selesai dengan muka Sekarang kita ke mata Seperti biasa aku akan mulai dengan alis Nah disini itu aku menggunakan eyebrow wax-nya dulu Untuk ngebentuk alis aku Untuk makeup look kali ini Aku mau alisnya tuh natural aja Jadi aku mau tetap berbentuk Tapi tetap natural Nah ini aku isi dengan brow powder Dan aku gunakan spoolie Lalu aku menggunakan concealer sebagai eye primer Dan juga aku menambahkan bedak padat yang tadi Supaya nanti kita blendnya lebih gampang Lalu aku menggunakan eyeshadow warna emas Keseluruh kelopak mata aku Dan aku blend dengan blending brush Selanjutnya aku menggunakan eyeshadow warna maroon Di bagian outer V Dan aku bawa ke atas Dan juga di bagian bawah mata Lalu aku tambahkan lagi eyeshadow warna abu-abu tua Di bagian luar mata Dan bagian depannya juga Jadi ini akan membuat efek Smoky eyes Dilanjutkan dengan eyeliner Jadi ini eyeliner-nya lancip banget Jadi kita bisa bikin winged liner selancip mungkin Dan seperti biasa kita gambar sedekat mungkin dengan bulu mata kita Aku hampir kelupaan bagian paling serunya Yaitu dengan meng-highlight bagian depan mataku dengan warna pink Selanjutnya aku akan jepit bulu mata aku Lalu aku menggunakan mascara Ini mascaranya tuh gak bikin bulu mata kita gumpel Tapi tetep terlihat tebal Setelah menggunakan mascara Aku akan menambahkan bulu mata Supaya matanya lebih dramatis And last but not least Aku menambahkan lipstick warna merah To complete this look Lipsticknya ini cukup lembab Jadi dia gak bikin bibir kita kering Dan setelah menggunakan lipstick Kita selesai deh dengan makeupnya Alright guys So this is the end of the video Jangan lupa untuk follow Too Cool For School Aku akan taruh informasi mereka di description box Dan please komen di bawah Kalian lagi pengen lihat tutorial makeup apa dari aku Oke 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 So yeah Thank you so much for watching Don't forget to like and subscribe And I'll see you in the next video Bye bye Mwah